selanjutnya kita menyambung pembahasan tentang sabar pertama sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi dan ayat-ayat yang berkaitan tentang sabar lalu kata Imam Ghazali kata beliau jadi yang namanya sabar itu amatun umum dalam setiap kondisi jadi sepujurannya namun berdasarkan Imam Ghazali sabar itu ada batasnya itu lain salah karena sabar itu dalam setiap kondisi dalam setiap kondisi karena apapun yang ditemui oleh seorang hamba layak luminoin cuma ada dua kemungkinan jadi seorang hamba di muka bumi ini akan menemukan dua macam ini saja apa sesuatu yang cocok dengan hawa nafsunya cocok dengan keinginannya terus banjirnya cocok liur pas lawan liur pas lawan kahandak atau berbeda berlawanan jadi ada yang cocok dengan keinginan kita ada yang ada ada yang cocok dengan kahandak kita ada yang ada dua itu saja apabila yang terjadi terhadap seorang hamba itu jadi di dunia ini selamat kita hidup pasti ada yang kita alami pasti ada yang kita rasakan cuma apabila yang kita alami dan kita rasakan itu sesuai lawan kahandak misalnya apa awak sehat wassalamah selamat aman tentram sarwah sarwah itu apa ngakannya ini sejahtera walijah jah itu kedudukan posisi posisi manusia semuanya seberataan ketujuh dihormati salah satunya karena faktor posisi tadi jadi tokoh masyarakat atau apa wakasaratilangasyarah asaratilangasyarah ini banyak relasi nah ini kan sesuatu hal yang akan ditemui manusia yang akan dirasakan manusia dan itu cocok lawan kahandak kadang ada orang yang sehat kalau lapiat kenapa ya kadang ada garing-garing aja bila ya garing kadang ada yang sehat pasti pasti hendak sehat itu nyata sudah nang hendak garing itu waktu kami di bawah kerja kenapa jadi hendak garing karena bila nyaring itu kalau gulik di izin bila nyawak sehat nah kadang ada izin kadang ada izin nangisah gulik kacau lipas libur di kenapa jadi di pondok itu beda belajar lawan di lain karena di pondok itu belajarnya 24 jam ada pulau day lagi pulau sehari semalaman jadi di pondok itu yang kadang ada kegiatan garing ya garing ya selain garing itu pasti ada aktivitas pasti sudah kadang ada yang duduk di ranjang mungut duduk berapa berapa aja santai kadang ada garing 24 jam nah amun ini ini ada secara anak garing ini sangat perlu sabar sabar itu tadi semalam sabar itu mengendalikan hawa nafsu itu ngeri sabar sabar mengendalikan hawa nafsu yang semalam jadi yang ngeri sabar itu adalah mengendalikan hawa nafsu karena manusia itu bisi nafsu lawan akal binatang nafsu aja malaikat akal aja nah binatang kadang mungkin ada sabar karena kadang bisi akal malaikat kadang mungkin sabar karena kadang bisi nafsu manusia aja ada yang ada manusia aja yang sabar itu karena apa karena bisi akal bisi nafsu sabar itu yang mengendalikan nafsu nah termasuk ini tadi yang hal-hal menyenangkan yang sesuai dengan keinginan ini apa ini sangat perlu sabar sangat perlu alat kontrol kenapa gerang fa'inna hu'in lemyut bit nafsahu to'kawas tarsara fitanah minatibayin alha karena bilanya orang yang nyaman sehat selamat tentram sentosa relasi banyak bilanya kadang sabar kadang mengendalikan hawa nafsu to'kawas to'kawas itu bahasa banyaknya limpua melebihi batas fitanah umi watibayin alha dalam memanfaatkan kenikmatan dan menikmati hawa nafsu wana si al-muktadi dan dia akan lupa orang yang memulai dan yang terakhir awal terakhir orang yang kadah sabar ketika menjalani kenikmatan kenikmatan atau menjalani hal-hal yang disukai itu akan disalahgunakan rentan disalahgunakan orang itu misalnya sehat tarus pada pernah garing berpotensi apa kesehatannya dipakai untuk maksiat kada ingat kada ingat garing kada ingat lawan Allah Ta'ala apalagi selamat kada halangan urusan beres tarus nah berpotensi itu bilanya berjualan payu tarus berjualan payu tarus nah ini bilanya orangnya kada sabar kada sabar berpotensi apa menyalahgunakan bisnis tadi entah berjualan yang enak ada kebohongan ada mendustai amun berjualan peng menghujungi berkhidmat kada apa apalah kada apa yang kada beli itu berdusta amun berhujung banyak-banyak kada 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 ada batasan apalagi aljah posisi kedudukan biarnya orang kada ingat posisi kedudukan ini kada ingat rentan disalahgunakan jadi disebutkan para sahabat radiyallahu anhum radiyallahu ajma'in ujar buhan siden bulina bifidnat addiyallahu fasabarna kami diuji dengan kesulitan hidup kesukaran hidup tantangan tantangan yang luar biasa fasabarna kami kawasabar tapi wabulina bifidnat tisarra falam nasbir tapi ketika kami diuji dengan kebahagiaan dengan kenyamanan ketenangan ketentraman kesehatan kami belum kawasabar kenapa jadi fir'aun mengaku Tuhan jangan pernah gering kenapa fir'aun merasa jadi Tuhan karena merasa paling berkuasa kenapa jadi fir'aun sulit untuk didakwahi karena merasa memiliki segalanya tentara bisi kekuasaan bisi maka dikatakan jadi setiap mu'min itu kawah sabar dalam musibah artinya standar dianggap standar tetapi orang-orang tertentu siapa siapa orang-orang tertentunya siddiakun orang-orang yang siddiak itu aja berarti kalau jadi antara dua ini ini menurut para sahabat sabar dalam kesulitan dan sabar ketika masa-masa sejahtera itu sulit saat masa sejahtera kalau diukur kalau lagi masa perjuangan insyaallah banyaknya kalau sabar tapi pas lagi masa tenang masa ada-ada musuh ada-ada apa-apa itu akan sulit itu akan sulit karena hilang perjuangannya inilah kenapa jadi harus selalu sabar anna usani yang kedua ma yukhaliful hawa harus sabar kenapa karena ini yukhaliful hawa karena berlawanan lawan hawa nafsu kalau tadi sesuai lawan hawa nafsu cocok kalau ini yang berlawanan lawan hawa nafsu harus sabar juga apa-apa gerang ini ada empat macam yang pertama atoan nah sabar dalam mengerjakan katoatan sembahyang lima waktu harus sabarlah sabar harus sabar apalagi pinaga garingan harusnya garing banget pinaga garingan enggak masa sembahyang pulang itu itu sabar dalam katoatan orang yang sangat malas apalagi kata terbiasa sembahyang itu liwar ngalih 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 coba kan kata terbiasa sembahyang dibawah sembahyang ngalih 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 itu yang pertama lalu yang kedua zakat juga orang yang sudah terbiasa tidak mengeluarkan zakat tidak terbiasa mengeluarkan harta wajib 2,5% dari harta yang dimilikinya untuk zakat itu akan sulit mengeluarkan zakat duit 100 juta zakatnya berapa 2 juta setengah 2 juta setengah duit semiliar zakatnya berapa 25 juta 25 juta ini 25 juta di julong kayak itu kadida timbal baliknya kadida timbal baliknya itu zakat kenapa jadi zakat itu berat bagi sebagian orang ya karena zakat ini uang di julong harta diserahkan kadida timbal baliknya kadida kalau timbal balik di posting di media lain itu nah itu yang pertama kenapa jadi sabar itu harus harus selalu ada kalau yang yukhaliful hawa mengerjakan ketaatan apapun ketaatannya itu yang pertama nah hal ini hal ini jadi dalam mengerjakan ketaatan itu ada tiga kondisi ketika kita mengerjakan ketaatan mengerjakan perintah Allah harus sabar itu setiapnya ada tiga tiga kondisi yang pertama awalul ibadati awal mula beribadah caranya supaya sabarnya itu pas bitashihil ikhlas membujuri keikhlasan jadi supaya kita sabar itu juga termasuk di dalamnya membenarkan membujurakan mempasakan niat ketika hendak di ibadah misalnya ibadahnya membaca Al-Quran anak membaca Al-Quran niatnya harus pas dulu bitashihil ikhlas mempasakan supaya ikhlas membaca Al-Quran uyuhlah kaduh uyuh bang amun lawas sebenar uyuh bang amun lawas sebenar uyuh duduk misalnya berdiri uyuh tapi ngerasa uyuh rasa ngalih tadi itu bisa diantisipasi dari apa dari awalnya itu bitash heihil ikhlas membenarkan keikhlasan karena bilanya di awal sudah ikhlas dasar bujur anak mengaji misalnya panat uyuh berduduk kawah berganti bersandar pulang berkursi uyuh berkursi istirahat dulu mengaji pulang nah itu itu dan termasuk juga ketika di awal itu sudah dibenarkan sudah siap mengantisipasi supaya jangan sampai ibadah ini ria 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 itu perasaan hati hendak dilihat perasaan hati hendak dilihat jadi ibadah inilah kita nih ibadah aturannya jangan sampai jangan sampai terpikir hendak dilihat diurang hati itu misalnya kayak ini pengjar mengaji di muka rumah ria lah itu kada pasti di muka rumah ini pas angin nyaman duduk rasa santai kada mengantok di dalam rumah itu karena bahasanya jingung rasa ngantok benar di luar rasa nyaman maka tarang penjanak anak mengaji itu kada masalah yang masalah ini anak minta lihat jadi aktivitas sesuatu tampilan seseorang itu kada kawa mengukur hatinya karena ria ini adalah penyakit yang kita ukur masing-masing ada orang misalnya mengaji di masjid orang itu semua yang ngantah si den kada bulek di masjid mengaji di masjid nyaring bismillah ria lah si den kada pasti ria tapi si den mengaji nyaring benar si den ria itu gesan mengukur diri kita sendiri nah sabar dalam ibadah itu juga merupakan sarana pengendali ria supaya kada ria perasaan hendak dilihat perasaan hendak dilihat ini kada ada batasnya entah orang banyak atau orang sedikit di dalam rumah bisa lah ria bisa dipostingnya menu ini lah kalau diposting di hp kalau diposting ria lah itu iya ria juga jadi ini kalau berdasarkan penjelasan imam ghazali nah penjelasan imam ghazali ini sabar itu kalau ada batasnya kayak pejar ditagi-tagi sangkal dah nah berarti yang dimaksud imam ghazali sabar itu bukan yang pemahaman kita sabar itu kade sari sabar dulu sabar dulu itu supaya orang kade sari jadi bilanya sari itu kade sabar modelnya kan padahal lain itu kita balik apakah orang sari itu kade sabaran kade jua orang sari apakah kade sabaran kade juga karena tergantung sari nabi waktu dilobi oleh usama bin zaid nabi di dilobi oleh usama bin zaid jadi ada bebinian bebinian ini sudah keluar ponisnya dipotong tangan karena ketahuan mencuri ponisnya sudah keluar dipotong tangan tinggal eksekusi lagi keluarga bebinian tadi binian termasuk bangsawan supan lalu melobi usama bin zaid usama bin zaid ini kan anu hibu hibu rasulillah nya anak zaid bin harissa oh ya kesayangan nabi lah usama anu bang lobiakan nabi supaya kade jadi dieksekusinya kami supan bener kamu ditetap tangan ayahnya lalu usama ini memandiri nabi nabi ditunda tangannya keluarganya supan langsung nabi sarik sarik bener nabi berarti nabi sabar seharianya kadang itu amun nagih hutang kita sarik nah hutang itu hutang itu adalah hak hak jadi pemberi hutang dan yang penerima hutang si pemberi hutang itu memiliki hak yang menerima hutang memiliki kewajiban apa kewajibannya kewajibannya adalah membayar membayar ketika si penerima hutang kada bayar atau ditagih kada hak akun itu posisinya sebujurannya adalah posisi orang zolim zolim karena apa mengambil hak orang kalau janji ada di tepati cuma dengan hutang janji kan di tepati sebujurannya sama cuma memang hutangnya itu kada sama kaya hutang duit yang dibayar hatinya kada kada maksud itu bahasa kiasan al-wa'adu dainun janji itu adalah hutang tapi penyelesaiannya samalah kada sama 100% walaupun mirip nah walaupun mirip mirip itu maksudnya apa ya memang harus diselesaikan juga harus diselesaikan juga janji itu kada kada tano kada terlaksana yanya berdusta tapi bilanya hutang itu kada orang janji lalu kada terlaksananya berdusta dijanji itu aja tapi pilihnya orang yang berhutang seminggu bayarilah seminggu kada terbayari selain menyalahi janji duitnya kada terbayari juga jadi itu double sama tadi hutangnya dua idealnya harus ini idealnya makanya kalau kita lihat di surah al-bakarah itu ayat mengenai hutang perintahnya disuruh mencatat disuruh mencatat dasar disuruh itu jadi bilanya ada hutang kita catat itu suruhan al-quran lalu ketika sampai masa tempo temponya disampai ditageh kadang kau bayar minta tangguh lagi tambah waktunya nah itu yang si pemberi hutang si A pemberi hutang ini dapat pahala jadilah jalur pahala kita ini kita kada tahu jalur pahala itu banyak dan kita kada tahu kadang secara nyata itu banyak menghasilkan pahala kita mungkin mengira ibadah sembahyang kita yang paling banyak sekalian yang lain yang paling banyak termasuk menunda bayar hutang maksudnya ini menunda memang sudah ada kesempatan bayarnya hari ini pas jatuh tempo dan memang ditagih orangnya kalau bayar minta tambah tempo nah menambah tempo tadi itu pahala kita tambah tempo itu pahala lain membewas hutang hatinya menunda tapi hati kada nyaman amunnya yang sarik itu memang biasa japan kada daya masalah cuma memberikan tempo belabih nah lu kan melihatlah pertentangan dalilnya antara dua tadi apakah sarik itu mengurangi pahala atau kadang cuma hutang ini adalah lain ibadah hati ini aktivitas semua amalah yang hitam di atas putih jadi hubungannya lawan hati kita anak nukar baju tapi baju hijau cuman ada biru aja tapi paksa enggak biru karena hijau kan kecewa apakah mempengaruhi jual belinya ada sahaja makanya ada rido ini lain karena memang memilih itu cuma kebetulan karena warna itu habis yang ini ada kan kecewa mempengaruhi jual belinya apakah si penjual mendustai ada juga karena ini memilih nah memberi tempo lawan hutang itu itu bagian dari pahala apakah sari ketika sari wah rambut apakah itu mempengaruhi pahala belum tetamu dalil yang sari karena menunda hutang itu mulai pahala menunda tadi hilang belum belum tetamu mudahan tetap ada pahalanya karena ini belum tetamu itu kan ini sembahyang kita sembahyang lalu ria ria itu mahapusakan pahala sembahyang kita puasa lalu menghibah menghibah itu menghabisakan mengurangi pahala puasa pertanyaannya tadi kan menambah tempo hutang itu termasuk bagian dari ibadah menambah pahala tapi kita menambah tempo ini sambil sari mempengaruhi dalam hati saja yang bisa menghapus pahala itu besedakah lalu dikisahkan atau diungkit ini bisa menghapus pahala tapi bila yang memberi tambahan tempo tapi sariq nah belum tetap upang sariq ada dua ada sariq dalam hati ajang apakah mau pengaruhi tetap upang lagi cuman yang jelas ketika ada sesuatu yang keada nyaman dirasakan kita itu tetap disuruh sabar sabar mengendalikan hawa nafsu berarti ketika menambah tempo tadi kita sariq yang harus lakukan pertama kadang menyembat kadang menyembat wah dosor pengeramput nah paling kadang kadang menyembat gitu kalau jadi hati sariq itu manusiawi cuma ketika kita kadang menyembat nah itu sudah bagian daripada kesabaran dapatlah disitu pahalanya pahala sabar sudah ada sebuting sudah ada sebuting jadi antara hak lawan kewajiban hak dan kewajiban itu dalam islam memang harus dibayar kadang ada istilah memaafkan kadang si orangnya kadang memaafkan kadang bapak sebujurannya tutang lalunya indah indah pemutihan itu kadang bapak sebujurannya karena memang hak itu hak makanya misalnya ada orang di zolime lalunya membalas sesuai ke zoliman tadi itu kan ada masalah yang dipuji Al-Quran itu ketikanya di zolime lalu memaafkan itu luar biasa cuma ketika membalas sesuai itu kan ada masalah contoh kan kisos ada orang ditampar sekali hukum kisosnya sama ditampar sekali ketika ada orang membalas sama menampar sekali berdosa lainnya karena itu bagian dari kisos standar tapi ketika dia memaafkan itu dapat pahala lebih cuma membalas standar tidak ada masalah makanya dalam hukum kisos itu ketika ada orang yang membunuh hukumannya dibunuh juga ahlul waris keluarga neng request bunuh saja berdosa lainnya ada seimbang itu ada masalah tapi bilanya yang keluarga memaafkan nah itu yang luar biasa jadi wah keluarganya jarak ada memaafkan itu kayak jahat pulang udah ada itu standar biasa standar standar ada orang bermainan kacah-kacah orang apa hukumnya wajib mengganti wajib mengganti misalnya ada mau ucap nah jahat habis rumah itu supih aja kacah sebuting itu minta ganti juga jahat itu standar padahal memang standarnya neng kajah itu jadi bila hanya ada hak seseorang dia menuntut itu standar ada orang ada lebih tapi bila hanya merelakan aja apa apa jahat baik seorang aja nah ini yang luar biasa tapi bila hanya minta ganti ada masalah kecuali minta gantinya kada masuk akal jelas-jelas kacanya harganya 200 ribu minta ganti 800 ribu nah ini anjar yang kada boleh kamu yang minta gantinya standar aja itu ya standar kada ya sama kayak kisus meninggal si A membunuh si B sudah hukum pengadilan sudah keluar kan ditakuni nih kepada ahli waris kayak apa nih kan sudah diselidiki sudah ketahuan si A memang membunuh si B lalu keluarga ahli waris keluarga si B ini kan ditakuni kayak apa pian ada 3 pilihan nih dikitos bayar diet atau dimaafkan sama sekali dimaafkan sama sekali ini udah udah ada apa apa kada diminta apa amun bayar diet ini bayar ganti ruki si pembunuh kada dibunuh tapi bayar ganti ruki bayar diet banyak nih dietnya 100 eh berapa seserga kentah rasanya dietnya banyak lalu yang pertama tadi dibunuh juga nah gilangnya ahli waris si B ini request anuh hakimai dibunuh aja ada apa itu sikap yang standar ada jakanyu ini nah seandainya hukum itu diterapkan waris kita apa nih hukum jina'yat masalah jina'yat yang dibahas ulama ratusan tahun itu nah diterapkan udah kita netizen pasti kayak itu bu ucap ahjur ahli warisnya ini kada pemaaf nih lain ini ini hak lawan kawajiban itu memang makanya nabi nabi ini pernah berdiri berdiri ujar nabi nah ini aku konguman siapa diantara kalian yang pernah tak anu aku tercambuk kah tak anu kah itu minta maaf lalu ternyata ada salah seorang sahabat angkat tangan angkat tangan angkat tangan nabi ulun semalam pernah karena cambuk pian ulun semalam pernah karena cambuk pian iya kah nabi tinggi ayo aja nabi enak membalas sahabat neng lain sariq dah ini jauh sahabat disuruh kadut tau luna nabi aja kadang merelakan tapi nabi semalam biar mencampuk ulun ulun pas kadang berbaju jadi anak membalas dia kadang berbaju ayo aja nabi memacurai nabi kebaju sahabat neng lain makin sariq wah ini jauh kadut tau luna nabi aja kadang merelakan asing-asingnya ibarat enak menampar kadang apa-apa aja nabi memang harus kayak itu lalu baparak sahabat tadi pas baparak lawan nabi sekalinya kadang minta cambuk balas kadang langsung meragap ke nabi nabi mudah-mudahan berkat kulit ulun tetamu kulit pian kulit ulun diharam makan masuk neraka makanya itu cuma maksudnya nabi menajari itu memang hak lawan kewajiban itu yang harus ditunaikan harus ditunaikan harus dilaksanakan makanya di masa awal-awal atau nabi kadahakun menyembayangkan mayid yang ada tepungan hutang bukan haram adalah paling sahabat lain nabi suruh lain nabi menurun ini ada sahabat meninggal ini ada hutang nabi kadahakun menyembayangkan paling nabi suruh sahabat lain atau disuruh melunasi akan lulus hutangnya ini nabi menyembayangkan ini artinya hak lawan kewajiban nah sabar itu tadi kalau berkaitan dengan hak lawan kewajiban sabar itu ada batasnya sabar ini artinya mengerjakan sesuatu sesuai prosedur sabar dalam sembahyang berarti bujur-bujur sembahyang tumak ninahnya pas bacaannya pas ada bilahnya sembahyang seorangan mengoler ayat ayatnya kulhuwallah bagi tiga ada yang itu 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 yang pertama awal orang ibadah lalu yang kedua halatul amali kaila yataka saru antahki kiadahi bifurudhi wasunani nah yang kedua adalah saat mengerjakannya jadi saat mengerjakan itu juga harus harus sabar jangan ketika saat mengerjakan itu males-malesan lalu yang ketiga bakdal farok sudah selesai apakah ketika kita sudah selesai ibadah harus satu sabar iya sabarnya itu kayak apa gerang jadi jadi setelah selesai beribadah ibadah apapun ini kita disuruh tetap sabar sabar apa sabar tidak mengungkit sabar sabar kadang mengunya kadang mengunya malam tadi tahajud kependapatan nah harus sabar itu bisa ini kadeingat bisa kita kadeingat bisa kadeingat bisa kadeingat bisa kadeingat tapi kembali kepada hati hati bilanya hati itu berkisah dasar handak ria nah ria pengaruhnya tapi bila nyebabkisah itu tugasan pengaruhnya nih fastabikul khairat ada masalah fastabikul khairat malam tadi nah mandaki alarm alhamdulillah kau juga bang terbangun niatnya fastabikul khairat karena apa-apa lah karena apa-apa cuma yang tuntung ibadah dikisahkan supaya kurang tahu lita zahuri bihi nah ini yang yang kade boleh itu yang itulah tetap harus kita tetap sabar luar biasa nih sabar nih berarti jadi kalau hak lawan kewajiban itu istilahnya harus sabarlah sabar sabar itu artinya sesuai protokol sesuai protokol kade yang ditagih hutang orang kade bayar lalu dibukuli nah kade sesuai lalu yang bagian kedua sabar dalam apa sabar dalam maksiat maksudnya apa maksiat sabar dalam mengerjakan maksiat itu juga harus dikerjakan kenapa karena bila kita kade sabar maksiat itu tegawih contoh misalnya menggibah ramibanar menggibah menyebati orang sabarlah kita harus sabar supaya kada tesembati orang supaya kada tesembati orang apalagi misalnya berdusta orang pangarambut ini dasar ahli bener berdusta anak berdusta keingatan ilah kade boleh berdusta kade jadinya berdusta sabar apalagi asana ala nafs memuji diri sendiri iya juga handak memuji diri sendiri ingat oh iyalah menahan diri dari maksiat pada jadinya apalagi semalam maksiat-maksiatnya ngujuk hasad handak hasad atau sudah mulai hasad lalu sabar sabarnya ya pak mengandalkan hasad tadi jadi ketika kita mengendalikan hawan nafsu itu sabar sabar jadi nafsu itu berbeda lawan setan bulan kuasa itu yang di belenggu setan nafsu itu ada nafsu itu bagian daripada diri kita manusia itu kadang mungkin kadang bernafsu kadang mungkin nafsu itu ada di rumah kita bagian daripada bagian daripada tubuh kita yang ada itu apa gerang yang ada itu adalah mengandalkan hawan nafsu bulan kuasa itu iblis eh setan-setan itu memang di belenggu memang di belenggu hadisnya itu soalnya makanya bulan kuasa itu dibanding bulan lain kita tenyaman beribadah coba kan rasa anak ya masjid tehibak daripada biasa juhur lawan asar itu biasa yang lihati di masjid masjid di masjid nangada juhur lawan asar hari biasa kayak kita hari-hari ini lihati jumlah sabnya misalnya sesab amun bulan puasa bisa lebih daripada itu terawih sedikit-dikitnya terawih jemaah itu nalah sedikit-dikitnya terawih kalau kita kalkulasi akan lawan hari-hari biasa itu pasti tetap lebih banyak karena apa? karena di bulan ramadhan itu setan di belenggu jadi mengurangi mengurangi tukang bisik kejahatan tiba-tiba pada saat Tuhan mulasa orang jadi rajin orang jadi yang paling jangka ke masjid ke masjid ada hubungannya ada hubungannya hubungannya lain hubungan langsung hubungannya lain hubungan langsung jadi secara apa nih otomatis ketika iblis di belenggu kekuatan nafsu kekuatan pembisik kejahatannya berkurang kekuatan bisikan jahatnya berkurang dan suasana suasana beribadah jadi semakin tinggi jadi apa ngara ini namun istilah ini tuh efek domino nah ibadah itu makanya salah satu hal baik yang harus dilakukan itu adalah mujala satus sholihin tongkrongan lawan orang-orang baik itu akan mempengaruhi ibadah kita salah satu sebab orang dapat hidayah itu karena lingkungannya yang mendukung itu pernah kejadian waktu di zaman nabi ngara nya usairim waktu orang-orang madinah itu rombongan ba'ano masuk islam seampungan usairim ini kada islam baru tahun tiga hijriyah masuk islam waktu perang kohot usairim ini hanya aja kedudu dan si din ini perang uhud tulang belum sampai sembah yang lima waktu waktu perang uhud mati syahid makanya ujar nabi amalun kali ilun wajulun kasir atau ujir kasiran amal ibadahnya sedikit pahalanya banyak nah itu ngarin hidayah berarti lah orang yang bulan puasa terajin ibadah daripada hari biasa dapat hidayah lah itu iya salah satunya salah satu yang menyebabkan mudahnya bisa dapat hidayah karena setan dibelunggu karena setan dibelunggu nah cuma kembali kepada kalau kita bahas babbul hidayah babbul hidayah itu ya termasuk rahasia Allah subhanahu ta'ala unisupiat unisupiat itu kan negara komunis unisupiat itu bertahun-tahun negara unisupiat bertahan bertahun-tahun sebelum unisupiat itu berkuasa di daerah asia tengah musbekistan turkamanistan itu kan asia tengah itu negara muslim negara negara muslim makam imam bukhari di sana negara muslim dasar mulai jaman bahari amunya dalam kitab itu kalau ini bahasa bahari itu albilad mawar an'har albilad mawar an'har negeri-negeri di belakang sungai itu istilah gasa negara-negara di asia tengah muslim-muslim di sana itu mulai bahari dah muslim bisa terhulur daripada kita bisa pas negara soviet berkuasa kan buahnya kan aku menjalankan ibadah sudah bertahun-tahun beberapa generasi selesai Unusopia tahun 90 runtuh runtuh sekaligus nasihat tengah tadi langsung religius berdataan itu kadang mungkin instan orang itu kadang mungkin ini hari ini hari Jumat hari Jumat ahli maksiat isok sabtu langsung jadi ahli ibadah kereda mbak yang ada itu misalnya hari Jumat hari maksiat sabtu itu memikirkan minggu kayak apa bagusnya ada proses dialog di dalam jiwa dalam diri ada nah buat nasi tengah itu langsung aja sekalinya kayak apa Allah menjagakan hidayah di sana sekalinya orang-orang di sana ini tetap sembahyang tetap belajaran agama caranya kayak apa caranya sekalinya di rumah masing-masing jadi sembahyangnya itu sembahyangnya subuh subuh orang guringan tentara komunisnya guringan jadi kata tau kawajis yang subuh di rumah juhur asar kata digawi digawi apabila dirapel pas malam dirapel pas malam maghrib isa jadi satu waktu jadi kayak dua waktunya subuh juhur asar digabung dengan maghrib isa malam sekira orang-orang kedenan tahunya orang luar jadi di rumah sembahyang aja tetap dan di rumah itu bisa sembahyang karena memang nangkuitan ini sembahyang aja lalu pang belajaran agama mungkin di rumah ada tapi terbatas selain itu dua ini bukan yang habib normagedok mungkin peguhan pakaiannya belajar islamnya kayak apa iya camping kayak kita camping kemandiangin mungkin ada tentara komunis disitu dilajari nah hidayahnya tetap ada jadi hidayah itu bisa jadi ada di tempat ahli maksiat kebalikannya di tempat-tempat orang soleh bisa jadi disitu keredah hidayahnya bisa jadi keredah hidayahnya nah dari semua itu dari semua itu supaya tetap lancar caranya kayak apa ya tadi sabar makanya dari imam gazali sabar itu sangat diperlukan penting dalam setiap kondisi artinya apa maksud sabar disini adalah mengendalikan dalam setiap kondisi harus tetap dikendalikan jangan sampai lepas kontrol dan terakhir sabar dalam hal-hal yang diluar kekuasan hamba salah satunya apa salah satunya adalah dengan adanya musibah nah ini juga kita harus harus sabar kata kawan kita mengendalikan kayak misalnya semalam itu ada banjir atau apa kata kawan mengendalikan mudah-mudahan kita semua bisa sabar insyaallah di pertemuan berikutnya ini adalah al-asulul khamis asyukur tentang syukur lagi bagaimana syukur itu apa definisinya insyaallah pertemuan berikutnya subhanallah bihamdik asyadu wa lihamdik al-fatiha